Oke teman-teman saya sudah ada di Simpang yang masuk yang akan masuk ke lahan yang akan saya rektifkan teman-teman ini ialah jalan Poros Pelang Tumbang Titi teman-teman itu ke arah Kecamatan Tumbang Titi dan itu ialah yang ke arah Kabupaten Ketapang dan untuk lokasinya teman-teman itu tepat berada di pinggir jalan Poros yang menghubungkan ke pusat Transpelang namun untuk lokasinya sendiri tidak jauh hanya sekitar 200 meter dari Simpang ini teman-teman dari Simpang ini dari jalan asfal ini masuk sekitar 200 meter nanti kita sampai lokasinya Oke teman-temanku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-temanku dengan Indrajaya Andalas Channel apa kabar teman-teman ku sehat selalu dan semoga kalian semua sukses dan apa-apa yang menjadi cita-cita teman-teman ku yang ada di luar sana tercapai amin amin ya robal alamin oke teman-teman kita mereview lagi yaitu salah satu kebun sawit yang sudah produksi umur sekitar 4 tahun yang ada di lokasi Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat oke teman-teman ku kita cek videonya semoga hal ini nanti pun cocok dengan teman-teman ku yang ada di luar sana untuk posisi kebun sawit yang akan saya repiukan ini ini untuk jalannya ini teman-teman ku sudah di corsemen di sekitaran jalan ini ialah jalan yang menuju ke Poros Desa Pelang ataupun Teran Pelang ada di sana teman-teman ku jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi lahan yang akan saya repiukan dan ini dari jalan Poros, jalan Aspal yang menghubungkan Kecamatan Tumbang Titi dengan Kecamatan Matan Hilir Selatan atau disebut juga itu namanya Jalan Pelang Tumbang Titi itu sekitar 200 meter juga dari lokasi lahan yang akan saya repiukan lokasinya teman-teman ku ada di seberang parit ini untuk kebun sawitnya kita cek seperti apa teman-teman ku untuk lahan sawit yang ditawarkan kepada teman-teman ku yang ada di luar sana nah ini jembatan teman-teman ku untuk menuju ke kebun sawitnya namun sebenarnya di sebelah sana teman-teman ku di sebelah sana itu juga ada jembatan juga di sana jadi aksesnya banyak teman-teman ku untuk menuju lokasinya dan ini lokasinya teman-teman ku nah ini sudah termasuk kebun sawitnya umur sawit kurang lebih sekitar 4 tahun teman-teman ku oke teman-teman kita sudah di kebun sawitnya dan kalau untuk lokasi yang saya repiukan ini teman-teman ku karena di daerah pelang ini identik dengan tanah gamut namun untuk lokasi ini tidak gamut teman-teman ku tanah teman-teman ku ya bukan gamut inilah kebun sawitnya umur sekitar 4 tahun sudah produksi normal teman-teman ku ya ini yang untuk penampakan dari depannya teman-teman ku dari depannya seperti ini untuk penampakan kebun sawitnya nanti kita cek ke belakang teman-teman ku ya kita jalan ke belakang seperti apa penampakan yang ada di belakang ini kita masih ada di depannya teman-teman ku dan untuk kebun sawit ini teman-teman ku untuk luasnya ukuran lebar 50 x 310 meter jadi ya kurang lebih sekitar 1 hektare setengah dan ini batas terakhirnya teman-teman ku ya ini batas terakhirnya jadi tarik ke samping kanan tempat kita masuk tadi itu sekitar 50 meter ke belakang 310 meter nah sekarang kita ada di tengah-tengah kebun sawitnya jadi teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa kebun sawit yang saya reviewkan ini untuk penampakannya cukup terawat teman-teman ku ya tidak begitu semak dan untuk kondisi buah sudah lumayan sudah lumayan buahnya teman-teman ku ya hampir semua pohon ada untuk penampakan buahnya namun perlu teman-teman ku ketahui untuk saat ini bukan cuma di daerah pelang ini saja kondisi sawit sekarang memang lagi trek teman-teman ku ya namun untuk penampakannya buah masih menghasilkan masih ada yang berbuah teman-teman ku meskipun musim trek dan lahan ini teman-teman ku untuk legalitasnya sudah sertifikat jadi untuk legalitasnya aman sudah sertifikat dan kita semakin ke belakang ini teman-teman ku ya untuk penampakannya semakin ke belakang kita karena ini cukup panjang 310 meter malah yang di belakang ini agak pendek teman-teman ku ya sawitnya pendek dan ini pun sudah disemprot bersih teman-teman ku ya dan kondisi sini bukan gambut teman-teman ku ya tanah tuh kita sudah di belakang nih inilah penampakan pohon sawitnya dan juga buahnya jadi bila teman-teman ku yang minat mencari kebun sawit yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota ketapang dan juga jaraknya sendiri dari pusat kota ketapang kurang lebih 40 menit jadi untuk lokasinya cukup strategis tidak jauh dengan kota dan dari jalan asfal pelang tumbang titi ini sekitar 200 meter jaraknya jadi cukup strategis sekali tempatnya akan jauh dengan kota untuk mencari cetak akan di belakang saya yang sudah minta di belakang dari belakang yang semasa etanya dan ketika kek tempat 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 oke teman-teman ku cukup jelas info yang saya sampaikan ini nanti teman-teman bisa komentar ataupun tanya-tanya di kolom komentar ataupun yang berminat bisa tanya-tanya dan nego di nomor WA yang saya sampaikan saya lampirkan di deskripsi video saya semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat oke teman-teman untuk lahan yang saya reviewkan ini seluas kurang lebih 1 hektare setengah legalitas sudah SHM ini untuk hasil panennya teman-teman ku kurang lebih menghasilkan per panennya per 20 hari sekali ini kurang lebih 1 ton itu sekali panennya jadi teman-teman bisa jadi untuk bayangan bila ingin membeli bonsawit ini hasilnya sudah menghasilkan rata-rata per panen 1 ton oke teman-teman saya masih di kebun sawit yang saya reviewkan dan saya pun mengucapkan kepada teman-teman ku semua semoga ini menjawab silahnya pertanyaan teman-teman ku tentang kebun sawit yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang untuk lokasinya sendiri tidak jauh teman-teman ku ya dari pinggir kota jadi anggap saja ini berada di pinggir kota semoga lahan bawit yang saya tawarkan ini berjodoh dengan teman-teman ku yang ada di luar sana silahkan hubungi dan chat WA yang saya lampirkan di kolom deskripsi oke teman-teman ku sampai jumpa lagi di video saya berikutnya jika ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maaf sampai jumpa lagi teman-teman ku saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati